Ku kenang akan jajamu Yang telah engkau supangkan Demi kasih sayangmu Untuk kumahku datang cinta Walau lelah dan neritamu Titik-titik kita isi Al-Mahkum Ibu Nyojin Nyo Kita bacain misalnya 68-69 Kita baca bersama Semua jasa pala kami Dari pembacaan sutra suci ini Dilimpahkan untuk Al-Mahkum Ibu Nyojin Nyo Semoga dengan bantuan Kekuatan belas asil Triratna Dapat mengurangi Bilangkan dilaku Tidak baik Tidak berisah Al-Mahkum Bebas dari penderitaan Sudah lahir di alam samsara Telah di tanah suci Surga Sukawati di sebelah barat Lahir dari bunga terateh Tanpa tubuh yang agung Bertemu dengan Buddha Mendapat ajaran mulia Mencapai kesempurnaan Semoga jasa dan kebajikan ini Meragung tanah suci para Buddha Membalas empat budi besar Menolong mereka Di tiga alam samsara Bila ada yang mendengarkan Dharma ini Bangkitlah budi citanya Sampai di akhir kehidupan ini Bersama-sama lahir di tanah suci Sukawati Orang tua telah tiada Mama, ibu kita telah tiada Namun keluarga yang ditinggalkan Dengan selalu mengenang Jasa dan pengorbanan Dari ibu kita, mama kita Tidak pernah melupakan Tidak pernah melunturkan Rasa bakti, rasa hormat kepada beliau Dengan selalu menjaga Nama baik keluarga Sikap nim, sikap meditasi Sikap merenung dimulai Inilah yang disabdakan Kulisang Buddha Tentang pengorbanan Perhatian orang tua Demi anak-anaknya Kematian dari orang yang dicintai Sukar telukiskan penderitaannya Tetapi berpisah dari yang dikasihi Juga sangat menyakitkan Bila anak berjalan jauh Ibu merasa khawatir di kampungnya Dari pagi hingga malam Hatinya selalu bersama anaknya Dan air mata berdiri jatuh dari matanya Seperti monyet menangis diam-diam Demikian dalam cinta seorang ibu pada anaknya Sedikit demi sedikit hatinya hancur Alangkah besarnya Kebaikan orang tua dan kejolak emosinya Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya Dengan rela mereka menerita untuk kepentingan anaknya Bila anak bekerja berat Orang tua pun merasa tidak senang Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh Mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan Bahkan kesakitan sebentar yang diterita putra dan putrinya Akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati Kebaikan orang tua adalah besar dan penting Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti Dari saat mereka bangun tiap pagi Pikiran mereka adalah pada anaknya Apakah anak-anak dekat atau jauh Orang tua selalu memikirkan mereka Sekalipun seorang ibu hidup untuk 100 tahun Ia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun Inginkah Anda mengetahui Bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya Sabri, sata, bawan, tusukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sikap pening, sikap meditasi selesai Terimalah, salam di dalam Dharma Namo sang yang adi budaya Namo budaya Saya mau tanya silahkan syarab Sekalipun seorang ibu hidup untuk 100 tahun Dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun Apakah benar ini? Apakah semua ibu? Hampir semua ibu lah ini Benar itu? Ya benar ya Seorang ibu sekalipun sudah berumur lanjut Punya anak sudah dewasa Sudah punya anak sudah punya cucu Tetap akan berpikir untuk anak-anaknya Kapan hari saya sempat diundang salah satu keluarga juga Untuk mendoakan seorang ibu yang sedang sakit Sakit parah juga Kemudian setelah berdoa disitu Disitu juga ada beberapa keluarga Ternyata ibu yang sakit ini Yang sudah punya anak-anak itu Ditunggui oleh salah seorang wanita yang sudah usia lanjut juga Kemudian keluarganya tanya Ini nanti ibunya yang sakit itu Isinya sudah 90-an tahun menunggu anaknya yang umur 72 tahun yang sakit Kita berpikir kalau orang mati itu menunggu giliran yang tua dulu baru dia Baru yang muda Ternyata tidak selamanya seperti itu Yang menunggui malah sehat Yang masih sehat Yang ditunggui meninggal Demikian pula Dan kehidupan kita sehari-hari Lebih-lebih akhir-akhir ini Banyak kita dengar di lingkungan sekitar kita Kematian-kematian Kematian yang didalui Sakit beberapa bulan dahulu Tidak menimbulkan satu kekakritan Tapi kematian yang mendadak Karena covid seperti ini Banyak sekali keluarga-keluarga Tihlangan anggota keluarganya secara mendadak karena covid Banyak sekali keluarga-keluarga yang tihlangan Karena kematian salah satu anggota keluarga Yang belum siap secara ekonomi Ditinggal anak-anaknya masih kecil Ditinggal pekerjaannya belum mapang Dan masih banyak yang kita dengar Di saat covid ini Bapak-Ibu sudah sekalian yang saya hormati Memberikan penghormatan kepada orang tua kita Dalam ajaran sang Buddha tidak dibatasi Ketika orang tua kita masih hidup Di saat kita masih bertemu Bertemu dengan orang tua kita Berkumpul dengan orang tua kita Kita bisa menyatakan terasa bahwa tidak berhormat ini Dengan memberikan makanan Memberikan pakaian Mengajak berdekreasi Namun bukan berarti Kalau orang tua kita telah meninggal Nenek kita telah meninggal Si anak atau cucu Tidak bisa menyatakan bakti dan hormat kembali Tetap bisa Kalau di masa orang tua kita masih hidup Kita bisa merawat Raganya Fisiknya dengan memberikan pakaian Setelah orang tua kita meninggal Atau nenek kita meninggal Kita bisa merawat sukmanya Bagaimana merawat sukmah Di dalam agama Buddha Kita kenal dengan istilah pelimpahan jasa Atau pati dana Seperti yang dilakukan pada kesempatan ini Adalah merawat sukmah atau arwah Ada pun di hadapan peti Diberikan saji-sajian makanan-makanan Tentunya tujuannya bukan untuk Diberi makan kepada arwah Arwah sudah tidak perlu makanan seperti ini lagi Namun semangat Untuk berarti Seolah-olah beliau masih hidup Masih tertanam Di benak keluarga yang ditinggalkan Maka tidak bisa melepaskan Sajian-sajian ini Kita ambil semangatnya Bahwa Seseorang yang meninggal Apabila disimpatiki Dengan pelimpahan jasa Dengan sajian-sajian Semangat simpasi itulah Yang dibutuhkan arwah Seseorang untuk mempunyikan Untuk telahir di alam bahagia Semoga Dengan peringatan 49 hari ini Keluarga yang ditinggalkan Merasa puas dan lega Karena telah menunjukkan Bakti dan hormat kepada Yang telah meninggal Dengan mengadakan peringatan Membaca doa-doa Dan memberikan saji-sajian ini Semoga banyak kita lakukan Para kesempatan ini Benar-benar berguna dan bermanfaat Melampangkan jalan Arwah dari Ibu Amahumah Ibu Nyo Jinyo Menuju alam surgawi Dan setelah telahir di alam surgawi Selalu memberikan doa Setu ke para keluarga yang ditinggalkan Semoga Selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan Di dalam hidup Kelancaran dalam usaha Dalam bisnis Dan keharmonisan Dalam berumah tanda Kita ucapkan selamat jalan 49 hari Dalam agama Buddha Tradisi Mahayana Adalah hari yang menentukan sekali Bahwa besok Sudah mengalami kelahiran Kelahiran yang lain Tentunya Kelahiran yang lain Yang baru itu Disesuaikan dengan Perbuatan-perbuatan Yang dilakukan Semasa hidupnya Dan juga dukungan Doa dari kita Yang masih hidup Di dunia ini Semoga Menjadi harapan keluarga Al-Mahumah Segera menikmati Alam surgawi Surgabah Dia segera menjadi Kenyataan Sadu 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 Kita Marih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati